Pedanda Sakti Wawurawu adalah nama lain Dangyang Nirarta, seorang Brahmana dari Jawa Timur yang menyeberang ke Bali pada tahun 1489. Nama Pedanda Sakti Wawurawu beliau peroleh dari penduduk Bali bagian barat. Penduduk di wilayah itu memberi beliau julukan Pedanda Sakti Wawurawu karena beliau memiliki kemampuan luar biasa dalam membantu mengatasi masalah mereka dengan cara yang sulit dicerna akal sehat. Ada banyak sumber yang dapat dirujuk bila kita ingin mengetahui lebih jauh mengenai kehidupan beliau seperti babat warga Brahmana, babat dalem dan sejumlah sumber darab jaringan. Ida Nirarta adalah putra kedua Dangyang Asmarenatha atau cucu Mputan Tular. Bersama Ida Angsoke kakaknya beliau tinggal di Daha Kediri, Jawa Timur. Mereka sekeluarga adalah penganut Buddha Mahayana. Ida Nirarta memperistri Dewi Kemala alias Ida Istri Mas, putri seorang pendeta siwa bernama Dangyang Penawaran. Setelah menjalani upacara Dwi Jati atau didiksa oleh ayahnya menjadi pendeta siwa, beliau bergelar Dangyang Nirarta. Dari perkawinannya dengan Ida Istri Mas lahir seorang putri dan seorang putra, yaitu Ida Ayuswebawo dan Ida Kuluan. Karena ketinggian ilmu spiritualnya lagi pula memiliki rupa dan perawakan yang mempesona, Ida Ayuswebawo diberi nama sanjungan Hyang Ning Selaga yang berarti Dewanya Kucu Bunga Melur. Sedangkan Ida Kuluan diberi nama sanjungan Wiraga Sandi yang berarti Kuntum Bunga Gambir karena ia memiliki perawakan gagah dan wajah yang tampan. Pada saat itu kehidupan masyarakat di Bajapahit sangat kacau. Di sana-sini terjadi perkelahian dan bahkan penumpasan yang sangat mengerikan di antara orang-orang yang sudah masuk Islam dan orang-orang yang masih mempertahankan agama warisan leluhur. Orang-orang yang masih taat dengan agama warisan leluhur lambat laun terlesa. Akhirnya banyak yang pindah antara lain ke Pasuruan, Pegunungan Tengger, Blambangan, dan bahkan ada juga yang menyeberang ke Bali. Pada waktu itu Dangyang Nerarta pindah ke Pasuruan bersama anak-anaknya. Sedangkan istrinya tidak disebutkan ikut serta. Setelah beberapa lama tinggal di Pasuruan, Dangyang Nerarta memperistri saudara sepupunya, yaitu ide istri Pasuruan alias Diyah Sangawati, putri Dangyang Panawasikan. Dari perkawinan itu mereka menurunkan dua orang putra masing-masing bernama Idewayahan Lor alias Idemanuabe dan Idewiatan alias Idewetan. Selanjutnya Dangyang Nerarta pindah lagi bersama anak-anaknya. Istrinya tidak disebutkan ikut serta. Kali ini mereka pindah ke Belambangan. Tak lama setelah tinggal di Belambangan, Dangyang Nerarta mengawini Sri Parni Keniten, adik Raja Belambangan Sri Juru. Sri Juru adalah Raja Belambangan ketiga yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Dangyang Nerarta karena mereka sama-sama keturunan emputan tular. Ayah Dangyang Nerarta, yaitu Dangyang Asmaranata, adalah saudara kandung Dangyang Kepakisan, yang merupakan leluhur Raja-Raja Belambangan seperti halnya Raja-Raja Bali setelah berada di bawah kekuasaan Majapahit. Dari perkawinan Dangyang Nerarta dengan Sri Parni Keniten, lahir Ide Rai Rati, Ide Telaga, dan Ide Keniten. Setelah beberapa lama tinggal di Belambangan, terjadi perselisihan antara Sri Juru dengan Dangyang Nerarta. Sri Juru menuduh Dangyang Nerarta memasang guna-guna terhadap adiknya sehingga mau diperistri. Tuduhan itu mencuat karena Dangyang Nerarta selalu berbau harum tanpa menggunakan wawangian. Apa saja yang disentuh pasti berbau wangi. Bahkan keringatnya pun beraroma wangi bunga mawar. Tuduhan itu ditulis oleh Sri Juru dalam gubahan syair berjudul Gita. Melihat situasi yang kurang baik itu, Sri Parni Keniten lalu mengusulkan kepada suaminya agar mereka pergi dari Belambangan. Menanggapi usul istrinya, Dangyang Nerarta lalu memutuskan untuk pergi ke Bali bersama keluarganya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1489. Sebelum berangkat ke Bali, Dangyang Nerarta yang merasa kecewa berat terhadap Sri Juru sempat mengeluarkan kutukan bahwa kerajaan Belambangan akan mengalami kehancuran dan rajanya akan gugur dengan kepala terpenggal. Untuk pergi ke Bali, mereka perlu menyeberangi laut selat Bali yang waktu itu disebut segara rupa. Dangyang Nerarta sendiri menyeberang menggunakan sebuah labu pahit dengan memanfaatkan tangan dan kakinya sebagai dayung. Sedangkan istri dan tujuh orang anaknya menyeberang dengan menumpang perahu bocor yang disumat dengan daun labu pahit kepunyaan orang desa mejaya. Dangyang Nerarta disebutkan sampai lebih dulu di pantai Bali bagian barat yang ditumbuhi banyak pohon ancah. Di sana beliau sempat duduk-duduk sambil menunggu kedatangan istri dan anak-anaknya. Di kemudian hari, di tempat itu lalu dibangun tempat suci yang bernama Pura Purancah. Setelah istri dan anak-anaknya mendarat di Bali, Dangyang Nerarta lalu melanjutkan perjalanan ke timur atas petunjuk nelayan yang sempat menyaksikan kedatangan mereka. Ada beberapa peristiwa penting terjadi ketika mereka menyusuri hutan lebat mengikuti arah yang ditunjukkan oleh seekor kera. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam perjalanan mereka antara lain menggaibnya Ida Ayuswabawa menjadi betari dalam melanting dan Seripatni Keniten menjadi betari dalam ketut atas permintaan mereka berdua kepada Dangyang Nerarta. Bersama enam orang anaknya, Dangyang Nerarta kemudian tiba di sebuah tempat bernama Desa Gadingwani. Waktu itu kebetulan orang-orang desa setempat sedang diserang penyakit gerubuk atau sampar. Mengetahui kedatangan seorang pendeta bernama Dangyang Nerarta, Kepala Desa Gadingwani segera menjemput, mengucapkan selamat datang sekalian memohon bantuan untuk menyelamatkan warga desanya dari serangan penyakit sampar. Dangyang Nerarta yang merasa kasihan kemudian minta kepada Kepala Desa Gadingwani untuk mengambil air bersih dengan sangku atau periuk. Air bersih dalam periuk yang dalam waktu cepat dipersembahkan oleh Kepala Desa Gadingwani lalu diberi mantra oleh Dangyang Nerarta. Dangyang Nerarta minta kepada Kepala Desa Gadingwani agar air yang sudah diberi mantra itu diberikan kepada orang yang sakit untuk dipercikkan di kepala dan diminum. Keajaiban kemudian terjadi, orang-orang yang meminum air tirta itu segera jadi sehat kembali. Selanjutnya, Dangyang Nerarta minta kepada orang-orang desa agar meletakkan ganten atau kunyahan sirih di empat penjuru tepi desa untuk mengusir butakala yang menjadi penyebab penyakit. Setelah menjalankan apa yang diminta oleh sang pendeta, orang-orang desa menyaksikan dengan mata kepala sendiri bayangan butakala yang lari ke dalam laut. Orang-orang desa Gadingwani merasa takjub, bercampur heran akan kesaktian Dangyang Nerarta. Sejak saat itu, Dangyang Nerarta diberi gelar Perdana Sati Wawuhrawuh yang berarti pendeta sakti yang baru datang. Mereka semua jadi bersuka cita. Setiap hari mereka bergilir mengaturkan santapan kepada Dangyang Nerarta dan anak-anaknya yang tinggal di pesangrahan yang telah disediakan. Demikian asal-usul nama pendeta sakti Wawuhrawuh. Semoga bermanfaat. Rahayu Terima kasih telah menonton!